Kalau dari sebetulan yang dia sendiri nih, bully itu apa sih? Bullying itu yaa... ee... Karena, ee... Terkadang, pelaku dari bullying tuh Dia pasti ada alasan juga kenapa dia membuli gitu Kadang bukan alasan yang karena dia sebel sama korban Tapi mungkin ada orang sekitar yang mendorong dia untuk melakukan itu juga Dan menurut aku bully tuh... Aduh, gimana ya? Untuk, apakah kita perlu pengalaman yang sama atau engga ya? Untuk berempati? Ya engga lah Mungkin itu kayak orang ngerasa gue dibully Tapi yang ngebully, gue ga ngebully gitu Tapi kalau menurut gue ada yang bilang bully itu penting apa tanggapan? Eee... Bully itu penting Itu kayaknya si pembullyingnya ada yang bilang Gue sebagai korban bully menurut gue itu ga penting co Kayak ngapain lu menyakiti hati orang lain gitu Ngapain lu merusak mental orang lain ketika lu bisa berteman dengan damai gitu Lu kalo ga suka ngomong aja jangan kayak Malah jadi dibully kayak ngomong kayak Eh kayaknya gue ga suka dia sama sifat lu yang gini Kan baik-baik enak ya daripada kayak harus Eee... AHAHAHA PAK PAK Gitu kan kayak... Kalo emang secara kasat mata kita udah bisa lihat Oh ini perilaku bully gitu Yaudah sekarang tinggal dari diri lu aja lah Apakah lu mau nyuekin atau lu Mau berempati untuk berdiri bersama korbannya gitu Karena harusnya Sebagai manusia dewasa kita bisa liat lah Ada ya orang ngalamin segininya dan rasanya tuh kayak Sebel sama yang ngebully tapi sebel juga sama yang dibully gitu Gue harus tau dulu apa masalah si orang yang ngebully ini Jadi gue akan menanggapinya dengan tenang kali ya Ya gue pernah punya pengalaman di labrak waktu gue SMA Itu kejadiannya pas gue kelas 10 SMA Anjir nih apa sih anak kelas 1 kok udah hobi dandan Udah nyatok aja ke sekolah kayak Ya mungkin mereka ga suka dengan penampilan gue Terus waktu itu gue sempet kayak dikurung gitu di kamar mandi Mungkin karena adanya standar-standar di masyarakat mungkin Ya diri sendiri aja harus nguatin diri Cari temen cerita sama guru-guru Atau kayak yaudah kalo misalnya lu bully gue Gue masih banyak kok temen-temen yang sayang sama gue gitu Kayak nguatin diri aja Sebuah ketersinggungan gitu kalo kata Panji nih ya Kata ketersinggungan kan yang bisa kontrol kan diri lu Gimana lu ngerespon Jadi kalo gue ngerasa dibully tapi gue Ya gue gak usah peduli jadi gue gak ngerasa dibully kan gitu Sama Kita belajar untuk setuju di atas ketidaksetujuan aja Kalo dari sebut Panji sendiri nih bully itu apa sih? Bullying itu yaa Saat orang merasa dirinya tuh Ini pembulinya tuh dia di atas yang ngebully Dan yang ngebully tuh merasa dia down banget gitu dibanding orang lain Superior dan pengennya dia ada di atas lah gitu secara kedudukan Itu kan pasti banyak juga tuh makanya ada genggengan Ada orang yang mungkin ditakuti di sekolah-sekolahnya Aku sih gak pernah membenarkan bullying yaa Karena menurut aku yaa Dengar kata bullying aja it's just something wrong banget gitu Dia udah gak benar gitu Kayak kita gak ada kurangnya aja sih ngebully-bully orang gitu Aku juga pernah sih korban bully tapi bukan korban bully yang ekstrim yaa Korban bully yang lebih ke suka dijadiin bahan bercandaan Ya sebenernya kalo misalnya dijadiin bahan bercandaan sama temen-temen itu mungkin Fine-fine aja kalo misalnya korban bullynya itu merasa fine-fine aja gitu Jadi balik lagi gimana caranya Ngerasa itu bully atau nggak Ya kita harus lihat si korban bully ini Dia merasa fine-fine aja kalo misalnya kita ngomong kayak gini Bercanda kayak gini gitu Misalnya standar itu standar kecantikan kan bisa jadi Tadi lagi itu juga bisa menjadi dasar untuk pembulian gitu Mungkin ada standar status itu kan bisa jadi juga ya tuh Banyak juga orang-orang yang misalnya Kurang berkecukupan sama temen-temennya malah dibully gitu Ada juga kan kita nemu-nemuin Apa sih peristiwa dan yang kayak gitu-gitu juga ada gitu Sebenernya kalo dalam konteks sekarang Kondisi sekarang yang semakin orang-orang berpikiran maju Dan semakin merasa dirinya bisa ngelakuin apa aja Hal itu udah nggak ngaruh lagi sih Mau lu jelek mau lu ganteng Ketika pendapat kita beda Ketika apa pegangan prinsip kita pegang beda Dan mungkin lu mulai men-distrupsi Atau mulai mempengaruhi prinsip orang lain yang kuat itu Ya pasti ada tuh pembulian-pembulian itu sih Jadi nggak ngaruh soal fisik gitu Karakternya kalo misalnya karakternya juga nggak good Pasti bakal dapet komentar sih menurut aku Jadi ya emang harus timbang antara good looking sama good attitude gitu Mungkin di struktur kehidupan ini harus ada kayak gitu Mohon maaf banget sekali lagi gue udah cukup bertobat gitu ya Tapi tetep nggak bener lah gitu maksud gue kayak Karena itu traumanya sampe sekarang gitu loh Yang gue liat kayak dia kalo ketemu gue Cukup yang menghindar gitu Kayak ngeri gitu Karena gue sama dia itu tetep ketemu sampe kuliah Dia kuliah di tempat yang sama sama gue juga gitu Ya gue juga sebenernya sadar kadang nih Waktu abis ngelakuin gue langsung kayak Ih Seri-seri-seri kelewatan gitu Gue kadang ngerasa gitu cuman Ya dalam pikiran gue Yang ini juga tidak bisa dibenarkan Gue ngerasanya itu masih normal gitu Gue sih biasanya dari dulu kayak Kayak cuman ini doang sih kayak Eh udah udah gitu doang gitu Misalnya Tapi kalo misalnya itu Itu kalo misalnya gue lagi punya power disitu Tapi kalo misalnya di lingkungan itu gue nggak punya power pun Sebenernya gue nggak bisa ngapa-ngapain gitu Kayak cuman bisa diem aja gitu Mungkin dia yang nggak mau ikut-ikutan kali ya Bingung juga sih kalo di posisi itu Harus ngapain Kalo kita membantu nanti kita jadi defender malah dibully Gimana Kayak kadang-kadang Para korban ini cukup diberikan apa ya Kayak lu nemenin dia aja nih Ketika dia yang kayak ibaratnya terbully Ngerasa dirinya itu paling sampah di dunia Lu ada disitu gitu Coba dengerin dari dia itu POVnya kayak gimana Menurut gue itu udah cukup membantu gitu Ya kalo misalkan kita melihat case-nya tadi Ide superior apa segala macem Kita nggak bisa berbuat apa-apa juga Ibaratnya ya realistis juga aja Daripada kita melawan Terus akhirnya malah yang ibaratnya Si korbannya malah jadi makin parah kondisinya Kita juga jadi ikut kebawa Yaudah kita lakukan apa yang kita bisa lakukan aja gitu Nggak usah terlalu dipaksakan gitu Untuk memberikan empati bukan harus melawan Sebisa mungkin gue bantu temen gue Kalo ada di posisi itu Gitu sih Gitu sih Karena stressful cowok itu Kalo misalnya gue di posisi korbannya Kalo nggak punya temen apa lagi Susah banget pasti Sedihnya aku kalo nggak ada bullying dunia ini Film ini nggak ada sih Hahahaha Iya Kan tuh film ini tuh tentang bullying gitu Iya kan? Tapi menurut aku bullying nggak mungkin nggak ada di dunia Aku nggak bisa terbayangkan kalo nggak ada bullying di dunia Gitu karena namanya sifat manusia tuh Hmm Bullying nggak ada di dunia Lebih Iya sih jadi nggak ada masalah sih ya Ya udah Gue anggapnya pembullying ini kayak jadi fase gitu sih Jadi kayak Sepait-paitnya Bullying gitu Ya memang harus dihadapi gitu Kayak Sedikit banyaknya mungkin orang itu Minimal sekali pasti pernah merasa dirinya dibully Tergantung kan Makanya balik lagi gue bilang tadi Semisal ada pelaku Dia kayak melakukan sesuatu kepada orang gitu Nah orang ini akan menjadi korban kalo misalnya dia sakit hati kan Tapi kalo misalkan dia nggak sakit hati Ya dia nggak jadi korban gitu pada akhirnya gitu Kira-kira hukuman yang pantas untuk orang-orang yang suka bullying apa? Menurut gue pantas diasingkan dulu Kalo menurut gue sih untuk lama aja Lebih dikasih sosialisasi aja Mungkin diskors hukumannya Kalian pantas dibully balik lah Dimaafin lagi Eh pesan terakhir weh Jangan lupa nonton Anbal harus banget nonton ini Kalian pantas mati Tanggal 13 Oktober di Biasco Jangan lupa nonton ya